Menimbang bahwa berdasarkan seluruh urayan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat proses pengambilan keputusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90-2023 tidak dapat dipertentangkan dengan Undang-Undang 48-2009. Oleh karena itu, permohonan para pemohon berkenaan dengan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang 7-2017 sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 90-2023 tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang 7-2017 sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 90-2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagai yang diuraikan di atas Mahkamah Berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, para pemohon memiliki kegidupan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan provisi para pemohon tidak berdasarkan menurut hukum, pokok permohonan para pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Terima kasih.